selamat menikmati oke sekarang kita mulai interogasinya disini adalah sawah lokasi pasawahan sawah kuluan selabaya tengah ini sawahnya sudah mulai panen nah dari mulai sini ini sudah mulai sudah mulai dipanen sampai sini ini ada bapak petani bapak petani sekarang kita akan memberi pertanyaan kepada para petani disini ibu dengan siapa namanya? ibu Atisa ibu sudah berapa lama kerja disini? sudah lama lagi masih muda oh masih muda kenapa ibu? oh sekarang ini oh iya yang sekarang ini yang mengerjakan ini sekarang ibu kenapa kerja jadi petani? saya jadi orang kota juga salah pertanyaan salah pertanyaan kenapa jadi petani? siapa yang mau jadi petani? oh iya saya sudah takdirnya kali ada di kampung ya makasih bu tiga assalamualaikum bapak dengan siapa disini namanya? dengan pak ajis sudah berapa lama bapak kerja disini? sudah lama sih punya saya sendiri ini mah sudah punya saya sendiri punya saya sendiri maaf pak mengganggu dengan bapak siapa namanya? bapak amai gitu amai bapak sekarang lagi ngapain pak? ibu bos oh iya tuh ini tuh manfaatnya buat apa? makasih banyak bapak udah berapa lama kerja disini? lama udah lama udah dari pagi dari pagi makasih ya pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan memberikan pertanyaan kepada para petani yang ada disini kita mulai pertanyaan yang pertama ya assalamualaikum ibu belum salah belum ditanya udah kenapa ibu boleh ngasih pertanyaan tentang sawah ini? luas lahan pertanian ini berapa ya bu? kalau seluruh gak? gak tau cuman yang ibu punya ma cuma seribu meter lah seribu meter? yang punya ibu punya ma gitu ya orang lain mah gak tau sih oh iya makasih bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan mengajukan pertanyaan yang kedua assalamualaikum bapak waalaikumsalam mau nanya kalau kondisi lahan pertanian disini tuh kayak gimana? lumayan bagus sih bagus hasilnya hasilnya juga cuman gak seberapa sih cuman luasnya seribu meter tapi hasilnya lumayan dapat ya sekarang 6 gintal dah gitu kalau disini ini gak banyak hama gitu? ada sih ada pasti ada ada hamanya sih ada ada mawarang ada melalang itu cuman ada juga solusinya sih harus diobat harus disemprot dikasih pupuk yang banyak biar bagus gitu kalau pupuknya banyak insya Allah hasilnya juga banyak sampai 600 gintal seribu meter terima kasih bapak yang ditanam di lahan pertanian disini apa ya biasanya kalau lagi menem-menem panik setahun dua kali ya kalau ada hujan gitu kalau kemarau nya kacang kacang tanah oke jumlah yang diperoleh dari lahan pertanian setahun apa yang pulangi paling yang pokok pokoknya cuman padi tapi kalau ada hujan gitu hujannya langka paling bisa menem timun menem kacang bu apakah pendapatan sektor pertanian tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup petani iya kayak gimana ya bu kalau kalau lagi enggak kena hama kan dapatnya unggul kalau lagi banyak hama yang enggak bisa dibasmi dahamanya kan ya pasti menurun kadang-kadang kan kalau lagi banyak hama enggak bisa diatasi jadi karena tanemannya jelai hatilah terima kasih terima kasih untuk para petani karena telah memberi kami pelajaran tentang susah payah mencari nafkah menjadi seorang petani dan terima kasih juga karena telah bekerja keras untuk menghasilkan bahan pokok kepada para masyarakat Indonesia kami bangga menjadi orang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih